Pastikan dulu ini bukan bentuk keakraban Karena kadang-kadang orang menyebut bully Sesuatu yang sebenarnya indikasi keakraban Kita kasih solusi Coach Rene hadir lagi Gue ngerasa itis banget sih Gue juga Sama kan Jadi pake kaos di dalamnya Kenapa gak di Kan kalo ada yang nanya Kok gak di kancing Gak muat ternyata Walaupun kaos tuh tipis Tapi jadi kayak lemper yang kencang banget gitu kan Gitu sosok dibuka Ada dua ya Ada yang gak muat sama sok latar muda ya Biar keliatan 80s kalo gue Just in case lo gak tau 80s You miss a lot man Banyak yang lo gak tau tentang dunia 80an Apa? MLTR? Apa? MLTR? Iya lah Gue gak tau Turok belakangnya Oh Michael Lens Turok ya Allah Itu udah di ujung Gue di awal Toto gitu dong bro Astagfirullah gimana sih Toto apa sih yang lia sama Afrika? Iya Rosana Gila Udah kali lewat ini masanya Udah 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 gini Toto Ini buat ambil pelajaran Jadi jangan menyesalnya dimanapun lo berada Kami pun dulu juga disitu gitu ya Ya Allah Sobek street boys banget sih Oke kita mulai-mulai Jadi gini coach Mau kayak gimana pun gaya kita Apa segala macem Biasanya tuh orang mau setampilan keren apapun Ada aja nge-bully Percaya gak coach? Bang Iya kan? Selalu ada yang suka ada yang gak suka Iya Dan yang gak suka lebih outspoken biasanya ya Biasanya gitu Jadi ibaratnya mau kita mau kemejanya dibuka Mau dikiranya keren apapun segala macem Tapi gak suka banyak manusia begitu coach Betul Liat deh Jadi kemarin tuh pekan lalu Kita bahas mengenai bullying Psychopath Sosiopath Udah bisa dikenalin belum bedanya Akhirnya kita ngundang teman-teman Untuk komentar lah Atau share masalah pribadinya Terkait dalam hal dia pernah dibully apa enggak Betul Terutama di pekerjaan ya Iya kan Di lingkup pekerjaan Bisa bos lo Tapi kita juga belajar ya Betul Kemarin ternyata pelaku utama adalah teman kerja Bukan bos Teman kerja Kata-kata lo tuh suka silet Dan itu ternyata bully Gak dikancing Udah ngomongin cuan gitu dong Gak dikancing Iya Iya kenapa Pertanyaan kan Itu mustinya pertanyaan Tapi kan jadi merendahkan Mencemooh gitu kan Betul tuh Men dibuka bajunya Udah kita mikir Oh body shaming lah Oh sekarang udah body shaming Gak dikancing bajunya Kenapa Kenapa Dada gue Atau gini Dari kan telat ya Kita ngomong gini Selamat pagi Wah Gue tau ini udah siang Jangan pagi dong ngomongnya Gue tau ini siang Aduh Berat Kita baca dari Fitri Andriani Fitri Andriani bilang gini Saya dulu sering banget Kalamin bullying Di tempat kerja Dan di organisasi Hanya karena Saya belum menikah Wah iya bener Sering nih Ingin suasana kerja Yang aman Dan ide saya Sering dicuri Dan diambil atasan Untuk kepentingan pribadi Dan masalah kepribadian Orang-orang di tempat kita Akhirnya saya jadi trauma Kerja di perusahaan manapun Gue inget satu Aldan banget Jangan-jangan Kita kan maksudnya Bercandaan ya Dan mengajak orang Untuk melengkapi dinnya gitu ya Betul ya Betul Tapi emang gak bisa Gak bisa juga Kadang-kadang dipersepsikan Oleh yang menerima Sebagai bullying ya Aldan juga Kok kayak gue disuruh kawin mu Kita emang kadang-kadang Apa sih Betul ya Dan Dari jawab Dia gak jawab Cuman tetesan air matanya Udah menjawab itu sih Kayaknya ya Nanti kamera diarahkan Ke dia gitu ya Sesekali ya Tapi memang sensitif banget Isunya ya Maksudnya gini Gak semua orang juga Harus menikah segera Meskipun dia umurnya Udah 30-an Misal Atau apapun itu Cuma Ini kan Ya ada yang menikapinya Bercandaan Mungkin kayak kita-gita gini Tapi ada juga yang mungkin Langsung dia Konekin ke Ya gue tau Gue udah Hampir 40 nih 30-something Kenapa emang ya Ada Anjuran nikah Terus di bawah 30 tahun Langsung sensinya Biasanya ke situ Kalau ke umur Atau mungkin ke fisik Dia tau gue Biasa aja Biasa aja Gue paham gue Emang siapa yang mau Mamu gue Nah kayak gitu-gitu kan Dan seterusnya macem-macem Orang tua Agama Jadi kemana-mana tuh Cuma kayaknya itu Sensi yang Sensi yang kerap Masih terjadi Sampai sekarang deh Sak paling-paling bener tuh gini Dia tepat sih Si Fitri itu Menggunakan dirinya Sebagai ukuran Karena kalau kita Menggunakan orang lain Sebagai ukuran Kan bisa gak pas Ya kayak gue bilang Ini orang tukang bully Dengan lo ngomong Begitu aja Bisa jadi lo udah Ngebully dia Gitu kan Lo bully amat sih Gak pernah susah hidup lo Lo udah ngebully dia Men gitu ya Jadi ukuran ini Sebenernya baik Karena Fitri yang merasakan Tapi sebelum Kemudian kita sampai Pada kesimpulan Oh ini bullying Masih inget ya Pembahasan kemarin Bullying itu Terjadi Dan terus terjadi Dan bukan untuk Memunculkan keakraban Karena gini Coba deh Perhatiin sama orang-orang Yang paling akrab Gue menurut gue Gue sama lo udah akrab Jadi apapun yang lo ngomong Gue udah gak tersinggung Semoga apapun yang gue ngomong Lo juga gak tersinggung Ya kan Gue bisa Ledekin lo dengan Jenggot panjang Ya kan Mantan radikal Atau semuanya itu Gue keluarin Dan lo cuman ketawa aja Tapi kan memang ada momen Bahkan dalam pertemanan kita Mungkin gue lagi Sensi hari itu Lebih sensi Bukan lagi sensi Lebih sensi hari itu Karena dari rumah Ada urusan sama Muna Belum selesai Terus gue lagi mikirin itu Terus lo ngomong sesuatu yang Kemudian buat gue jadi Paham ya Jadi manusia sendiri pun Dibandingkan dengan kemarin Dan besok bisa beda-beda Itu pun Harus dengan orang yang Belum kenal Atau yang baru kenal Atau yang udah kenal lama Biasanya kalau Apalagi buat yang Belum kenal Bahkan yang sudah kenal Kayak kita saja Kita gak boleh Meniadakan Kehati-hatian Oke Paham ya Makanya kan disebut Katakan lu sesuatu yang baik Kalau gak bisa diem aja Bener kan Rasul kita kan juga Menyampaikan seperti itu Menurut gue Kaidahnya adalah Bukan kemudian kita Jadi saling jaga Dan akhirnya sangat formal Selamat pagi Dari kita mulai Kita mulai sesi Kasih solusi ini Kayak semuanya itu Jadi sesi pertama Lo masih Kita udah lama gak ketemu Terus ketemu lagi Ini gimana ya Coach marah gak ya Kalau gue ngomong gini Terus gue ngomong Kira-kira ini sesuai Gak ya dengan yang dari Butuhkan Itu juga gak asik kan Authenticity gak boleh hilang Tapi juga mulut Itu kudu dijaga Jangan berlebihan Dan kalau kita mau melakukan itu Pastikan udah ada Pemanasan sebelumnya Kita lihat Orangnya Suasana batinnya Lagi gimana nih Gue khawatir Kalau terkait dengan Fitri Dia menyebut bullying ini Kita anggap saja benar Bahwa terjadi berulang-ulang Kan Aldan juga terjadi berulang-ulang Tapi semoga dia ridho Kita ledekin ini Sebagai bentuk doa Baru bertahun-tahun Baru bertahun-tahun Belum berpuluh tahun Kalau berpuluh tahun Emang udah gak ada harapan Kita lagi ngebully dia Tapi Tapi poinnya apa coba Ketidak menikahan dia Itu dijadikan sebagai flaw Dan ini akan semakin bermasalah Kalau sebenarnya Lo mengiakan itu Lo kan jadi kena Karena lo membenarkan itu Kalau lo gak membenarkan itu Kan lo biasa aja Bener gak Tapi berat Emang berat Biasanya kayak Gimana Ngelawan kata hati itu Susah banget Kan gini Masalah perspektif itu Bukan pada keadaannya Tapi gimana lo ngeliat keadaannya Ada orang dibilang Orang bilang ke lo Eh jelek lo Gitu ya Kita ketawa-ketawa Kenapa Karena ini sahabat kita Ini temen kita Dan hati kita lagi baik Oke Tapi kalau kita lagi Gak asik Terus ada orang ngomong lo jelek Lo apa Akhirnya pukul-pukulan Jadi yang paling penting Yang lo jaga adalah perspektif lo Nomor satu Pastikan dulu Ini bukan bentuk keakraban Karena kadang-kadang Orang menyebut bully Sesuatu yang sebenarnya Indikasi keakraban Kayak gue Kalau disini kan Kalau gue masuk kasih solusi ya Kawan-kawannya Gue biasa masuk Eh Apa kabar Selamat pagi Orang-orang gak berguna Gitu kan Gue biasa ngomong gitu kan Iya iya Terus ada Ini kocerannya banget Kalau ke kantor kita Iya kan Si Rizmi Terus Kalau udah lama Kok gue Gak dibilang gak berguna Jadi Itu jadi panggilan sayang Bener gak sih Iya betul Iya kan Gue gak merasa lo gak berguna Tapi gue merasa Kalau gue cuman menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk orang yang udah gue kenal Jadi gak lebih dalam lagi dong Hubungan gue sama dia Tapi gue ingin membuat Dan sampai sekarang Gue masih belum berhasil ya Apa tuh Si Aldan tuh bisa curhat tentang gue Kenapa dia belum nikah-nikah gitu kan Mungkin ada yang bisa gue bantu gitu kan Ada preferensi khusus Makanya gue selalu bilang Dia Aldan yang gak berguna gitu kan Kenapa? Karena gue sayang sama dia Bukan karena gue mau ngebully dia gitu Betul gak? Iya 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 Betul gak? Jadi nomor satu Lo gak bisa memastikan Apa yang orang katakan tuh Dalam rekam merendahkan lo atau gak Tapi coba Cek diri lo sendiri Jangan-jangan lo yang lagi baper Jangan-jangan lo lagi ekstra sensitif Jangan-jangan lo selalu sensitif Oke Itu bahaya Kenapa? Akhirnya lo jadi kayak Tau gak sih Gelas yang Yang mahal banget tuh Yang tipis banget Gelasnya Yang kalau geter dikit pecah Tau Jadi lo harus Hati lo kan gak boleh jadi sedemikian rentannya gitu ya Jadi Orang tuh harus sama lo tuh harus Hati-hati jangan sampai salah ngomong Aduh jangan ngomong gitu deh Aduh jangan begini deh Jangan begitu Akhirnya lo jadi bos Lo jadi bos yang sangat rentan Jadi bos yang fragile banget gitu Yang dikesentuh dikit Udah bawaannya sepekan Ngambek gitu Repot kan? Gak dihindari manusia Dia pasti mengalami satu proses Dimana dia ngambek Gak dihindari Gak dihindari Satu perkataan Bisa saat itu Kena ke lo Tapi lo juga gak perlu menjadikan Momen itu Sebagai Lihatlah aku sebagai korban Gimana aku senantiasa direndahkan oleh teman-temanku Oh jahatnya teman-temanku Ingat ya Nabi Yusuf tuh korban ya Nabi Yusuf alaihissalam kan korban Tapi dia memilih untuk gak terus merasa jadi korban Oke Bener gak? Maksudnya kita yang cerita orang yang dirampok Atau orang di Punya orang tua yang buruk sekali Kakak beradik Yang satu kemudian jadi drugs dealer Yang satu untuk membuat inisiatif Untuk membuat orang Tidak tergantung dengan itu Betul Pendidikannya sama yang dialami sama Kok hasilnya bisa beda? Jadi nomor satu Cek dulu perspektif lo Perasaan kebaik dulu ke orang Kalau lo tetap merasa seperti itu Omongkan dengan orang Well Gak enak lo ngomong gitu Dan itu oke aja ya Oke Tapi cara lo juga gak harus mengembalikan itu Eh Kayak so cakep aja lo Jadi bully dibalas bully kapan selesainya Kan dia gak tau lo tersinggung Lo bisa jadi Maaf ya Fitri ya Bisa jadi Fitri cuman Jadi orangnya gak tau Gak apa-apa cuman ketawa-ketawa aja Poker face ya Iya akhirnya orang gak paham Bahwa lo tuh sebenernya keberatan dengan itu Dan terkait berikutnya Ide nya sering diambil Iya kan Ingin suasana kerja Bisa jadi Kayak kalau soal ini ya Alhamdulillah sih menurut gue Ide lo diambil kan artinya Ide lo bagus Tapi kan mungkin ada Laisen seharusnya Mungkin ada hak cipta misalnya Kalau gue sih mengatakan gini ya Kalau masih tahap ide Maaf ya Maaf banget Mungkin ada yang berbeda pendapat Ide itu murah Paham gak sih Enggak apa dulu nih coach Kalau lo ngomongin apa aja Bisa kok Lo mengatakan itu ide Ya udah kalau gitu Lakukan Buktikan Makanya kemudian Didaftarkan ke patent Yang didaftarkan ke patent Kan bukan ide bro Tapi hasil rentetan Pemikiran Yang terbukti Kalau lo baru ngomong Ini ide lo terus diambil Menurut gue Alhamdulillah Lo didengar Gimana ide lo bisa diambil Kalau lo gak didengar Bener gak sih Coba lihat dari sudut pandangnya Bener sih Lo ngerasa ide lo diambil Karena waktu bos ngomong gini Lo gak dikasih penghargaan Bahwa bilang ini ide dari lo Ya udah Lo bilang aja Alhamdulillah Saya berhasil memberikan ide ini Kalau lo merasa perlu ngomong gitu Gak apa-apa Tapi menurut gue Lo juga gak perlu ngomong gitu Ada satu Ada satu hal yang dipastikan ke lo Kalau emang ini dari lo Catatan Allah gak akan meleset Dan apabila ide lo ini dijalankan Walaupun yang menjalankan Bukan lo Lo dapet manfaatnya Pasti inget Tetap jari Host Cokro Aminoto Beliau mengidekan Gimana kalau kita ngatur diri kita sendiri Indonesia merdeka Itu kan ide bro Ngomong 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 Apa Host Cokro Aminoto Terus bilang ke Pak Karno Sama Pak Hatta Lo ngambil ide gue Kita gak merdeka Merdeka Dan Pak Pak Cokro Aminoto Wafat tahun 43 Dua tahun sebelum Indonesia merdeka Dia gak nikmatin idenya Tapi jariah dia Gue percaya banget Gue percaya banget Setiap hal yang kita rasakan Di Alam yang merdeka ini Yang keamanannya terjamin ini Host Cokro Aminoto Dapat Awal jariahnya Kalau lo mikir kayak gitu Enteng Ide baik itu gak lo tahan Lo omongin aja Kalau kemudian diambil Alhamdulillah Gak diambil Gak disempurnakan Lo gak diakuin Allah udah tau Bener gak sih Enteng gak sih Ini angle-angle nya menarik ya Tadi yang gue bilang Kenapa kebagian menjadi dua angle Angle yang pertama adalah Ya misalnya terkait Dari ranah hukum Dan serusnya gitu Lain sun Segala macem Oh panjang deh Kita udah tau bersama Nah yang kedua bener Angle nya adalah Selain memang ternyata Lo didengar Dan berarti lo terbukti Proven Dari kooperatif lo Ya kan Gue kasih begini Begini Ih dimakan Gue kasih begini Begini dimakan Bisa jadi mungkin Ini kemudian hari Untuk menjadi evaluasi Oh Gue ternyata Piawai disini nih Orang-orang ngeliat Oh nih orang nih Ide nya dipake mulu Memudahkan karir lo ke depan Dan gak akan bohong Ah oke Gak akan bohong Gue Gue gak Gue jadi teringat satu case ya Ini gue baca Lumayan lama Kalau gak salah Namanya Hurricane Carter Hurricane Carter tuh Ini untuk menunjukkan Bagaimana orang dibully Sedemikian ekstrim ya Dia tuh juara Juara dunia Tinju Tinju Dan dia dituduh Triple Hurricane 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 tuh Hurricane Hurricane Alden Hurricane ini itu pemain Inggris Yang waktu itu dia support Hurricane Carter Coba bener gak Alden inget yang pemain Inggris Yang support LGBT tuh coach Ini dia bro Liat bro Mana coba Oh ini dia ya oke Naik ke atasnya Bro Dia dituduh Kenapa Triple homicide Jadi dia tuh Dituduh Dan akhirnya Dijatuhi hukuman Tiga kali Tiga kali hukuman Tiga kali hukuman penjara sumur hidup Maksudnya gimana tuh Dia dituduh bunuh tiga orang Triple homicide tuh artinya Lo dituduh bunuh tiga orang Oke Tapi dia gak ngelakuin itu Lah kok bisa Ini kan Maksudnya gue gini Lo punya ide Ini dia kejahatan Lo ditempelkan pelaku kejahatan Yang paling bengis lagi Bunuh orang Tiga orang Dan karena sesuatu dan lain hal Pembuktiannya payah Tapi hakimnya terima Ya karena zaman itu Zaman segregasi Perbedaan warna kulit Masih sedemikian parah Oh iya Sehingga akhirnya dia dinyatakan bersalah Tau gak Dia juara dunia men Waktu dia dibawa ke penjara Dia pake baju yang mahal sekali Baju Mungkin Ribuan dolar Dan dia ketemu kepala sipirnya begini Saya tidak menyalahkanmu Karena kau menjalankan tugas Dan bukan karena kau Aku ada disini Oke Tapi Saya ingin kau paham Bahwa saya tidak melakukan Pembunuhan Yang ditempelkan ke saya Sehingga saya tidak akan Menerima Perlakuan Saya sebagai Inmate Sebagai prisoner Saya orang merdeka Yang ada di dalam penjara Aih Dia di penjara 19 tahun Dan dalam proses 19 tahun itu Dia mendalami hukum Dia mendalami tata negara Dia mendalami filosofi Dia mendalami spirituality Dan akhirnya Dia bisa setelah 19 tahun Memutar balikkan Kenyataan Bahwa dia membunuh Dia berhasil Meyakinkan juri Bahwa bukan dia pembunuh Dan dia dibebaskan Setelah 19 tahun Lo tau Ini gokil ya Gokil ya Caranya gimana Dia dengan belajar itu Dan dia tidak pernah putus asa Menulis Mungkin gak dia cuma nulis Sekali surat ke hakim Atau ke Oh yang gak dong Itu dia pasti Ratusan ribuan kali Baggingnya berkali-kali pasti Dan dia akhirnya Diberi kesempatan itu Dan atas izin Allah Dia dibebaskan setelah 19 tahun Pas dia keluar Apa dia minta maaf Minta Gue 19 tahun di penjara Karena lo salah Bayar Terus Dia bilang Ini episode hidup gue Yang gue emang harus selalu Gue mensyukuri Bahwa sudah ada Di dalam penjara itu Eh kok keren disini orang Bro Gue cuman ngomong gini Lo boleh ngomong perspektif Lo boleh ngomong dibully Ini orang Dituduh ngebunuh Dan orang lain Orang-orang lain Yang ada di pengadilan Percaya lo bunuh Tapi kalo lo gak merasa begitu Aman-aman aja Ya Paham gak Karena perspektif dia Terserah orang punya perspektif lain Karena gue gak bisa mengendalikan perspektif orang Tapi gue tau perspektif gue sendiri Bahwa gue bukan pembunuh Sehingga walaupun orang mengatakan Gue tertuduh Gue bersalah Gue di penjara Gue melalui proses itu Tapi gue tidak akan pernah merasa seperti itu Wah ini levelnya udah di atas bully nih Bully mungkin Baru ucapan dan seterusnya Ini penuduhan Tapi bentuk bully kan yang dia alami Iya betul Makanya lebih dari itu Dasyat Sehingga lo gak ada alasan Untuk baru diambil karyanya Terus lo ngerasa Itu alasan untuk lo kemudian jadi gak perform Udah gak percaya lagi sama perusahaan Ya gak bisa Selama masih ada peradaban Bakal ada perusahaan Kalau lo kemudian Lo diambil idenya Lo marah Fine Tapi lo gak punya perspektif lain Itu salah lo jadinya Iya Paham ya Dan kemudian lo menggunakan itu Sebagai alasan untuk lo gak perform Salah siapa Ya salah lo juga Salah orang adalah Ngambil ide gak ngomong Gak minta izin Gak menghargai lo Tapi salah lo adalah Merasa Bahwa lo selamanya Akan ada disitu Paham ya Balik ke percakapan tadi Ini termotivasi loh Gokil ya Iya loh Maksudnya gini Masalah ide Coba kita lihat Masalah ujung-ujungnya dia Trauma Sekarang juga gak mau kerja Di perusahaan manapun Itu kan keputusan lo yang Akhirnya akan menyesatkan hidup Dengan segala hormat ya Fitri Itu pilihan ada di Fitri Coba Fitri bayangkan Ada di hidupnya si Hurricane Carter Itu tadi Kayaknya mungkin bukan Trauma kerja di perusahaan Kayaknya trauma hidup Kayak deh coach Gak tau ya Fitri No offense Maksudnya ini cuma Sekedar mengkiaskan ya Levelnya tuh berat banget Soalnya yang tadi Jadi nomor satu Keadaan baik atau buruk Pasti akan terjadi Kalau lo punya ekspektasi Bahwa lo hanya mau Keadaan baik Membuat diri lo Jadi lebih rentan Gue cuman mau baik Kan banyak orang yang Kalau ada problem Gue pengennya problemnya selesai Kalau sebelum problem itu selesai Aduh gue gini-gini aja Sementara Bukankah Allah dan Rasulnya Menunjukkan Bahwa nanti Ada satu masa Dimana setiap kesabaranmu Akan dihargai Sedemikian rupa Sehingga lo akan minta Kalau boleh ya Allah Dikembalikan lagi Ke kondisi sulit itu Supaya gue bisa dapat Imbalan yang besar Saat ini di keabadian Bener gak sih? Nah sekarang Kita baru diuji sedikit aja Ya itu kan manusia ya Ya Allah Kenapa aku diuji seperti ini? Salah kok apa ya Allah? Kenapa aku dikelilingi Orang-orang bengis? Betul gak? Dan saat lo diberi kemudian Lo akan ngomong Emang Gokil ya Betul ya? Betul ya? Ini kan kecendungan manusia Makanya kita diingetin Tugas kita disini Bukan memaksakan Tapi mengingatkan Satu sama lain Bahwa bullying itu adalah Keadaan yang bisa Membuat lo lebih baik Atau lo lebih ancur Pilihannya ada di lo Cerita yang orang tuanya Alkoholik ya? Iya Yang orang tuanya alkoholik Cerita tentang wanita yang Diperkosa Diperkosa dua-duanya Satu akhirnya jadi Makin parah Gara-gara gue mau dendam Dan dia menjerumuskan Orang-orang lain Di dalam jurang kenistaan itu Satu lagi bikin yayasan Sementara satu bikin yayasan Yang membantu perempuan-perempuan Agar tidak jadi korban Lo lihat ya Keadaannya sama Responnya beda Tinggal gue challenge Fitri sekarang Respon lo apa Oke Wah insya Allah Ngeri kok cerne Yang berikutnya dong Masih bingung gue Sampai ada orang berpikir Bahwa kok cerne katanya Hanya motivator penjual ludah Itu gimana ceritanya Eh kita omongin aja Gue Gue bener Gue bener-bener Enggak Tapi bener ya Maksudnya Yang motivator siapa Tapi jujur Selama kita berteman Dari dulu sampai sekarang ini Malah yang dituduh Lu coach Yang apa Yang dituduh Ini kan bahas penuduhan kan Kan cocok nih Ini relate nih Dengan ada orang dituduh Sebagai pembunuh Dituduh sebagai A, I, U, E, O Kan ini nyamuk juga Nih ini nih Coach ini sebagai cerita aja Selama ini kan yang gue denger kan Coachern nih Oh yang motivator Kata-katanya Seindah motivator Yang mungkin tiba-tiba Dan hidup tidak seindah Kata-kata motivator Kan selalu ya Gue Gue menghormati Ada orang yang menyebut dirinya Motivator Tapi buat orang Karena kan dia memilih Untuk disebut motivator Gue sendiri gak memilih Sebutan itu Walaupun gue menghormati Orang yang Kemudian Mempersamakan Atau menyebut motivator Sebagai profesi Karena menurut gue Itu Ketidakmungkinan Kok gitu? Gue gak punya kapasitas Untuk memotivasi Selain Gue sendiri Dan ini kayak gitu Perlu bahas nih ya Gimana ya Menurut Karena kaedahnya adalah Motivasi Iya Kaedahnya adalah Bagaimana lo bisa membuat diri lo Termotivasi Dan ini Ini curhat gue sekarang ya Banyak sekali perusahaan Yang ingin ngundang gue Ngomong untuk Memotivasi karyawannya Dan hal pertama Yang gue ucapkan Mohon maaf Saya gak bisa melakukan itu Kalau itu objektif Bapak Terus gimana Pak? Bapak bukan yang motivator? Bukan Ada orang yang menyebut Dirinya motivator Ada yang menyebut motivator Sebagai profesi Saya merasa itu salah Hak saya dong Dan saya berikan penjelasannya Dari kata dasarnya aja Tapi baiknya kita gak bahas sekarang Supaya ini kayaknya bisa jadi Satu full episode Nanti kita bahas nih Seru nih Tapi paham ya Jadi kita coba tahan dulu Pembahasan mengenai Kata-kata indah Motivator Kita menuju ke Suasana indah berikutnya nih Dalam artian Ini bagus banget coach Saya mau baca yang bawah dulu Baru ntar yang atas ya Jadi ada Ruiz Ruiz baby si Morangkir Kenapa saya bilang indah Kenapa saya bilang indah Ternyata komennya begini Walaupun saya non muslim Karena topiknya relate Saya suka podcast ini Semoga makin banyak podcast rasional Beragama seperti ini Maaf kalau salah Nggak salah sama sekali Alhamdulillah Ya ini menurut gue validasi Yang juga kami perlukan Bahwa yang kami sampaikan disini Untuk universal semuanya Tapi kami juga Tidak bisa menafikan Fundamental yang kami yakini Yang dari dan saya yakin Yaitu tuntunan guidance Dari agama Islam Tapi terima kasih sekali Buat apresiasi ini ya Kita tunggu komentar-komentar Ruiz selanjutnya ya Semoga obrolan ini juga Bermanfaat Betul Apa perlu kita bikin Vijay Daniel part 2 Daniela mungkin Anda yang membawa Saya yang diserang Halo Nikmatnya kan itu ya Anda yang membawa Daniel Saya yang diserang Setiap serangan itu kan Akan menguatkanmu Atau menghancurkanmu Tinggal kok memilih bagaimana Atau dibalikan lagi Boleh kita bahas komen ya Bahas komen ya Muhammad Agit Untuk Kocerne Bang Dery Dan tim Kasih Solusi Semoga di next episode Bisa bahas mengenai Fenomena lookism Oh iya Atau good looking privilege Terutama di dunia kerja Karena katanya Ada penelitian Yang mengatakan Kalau orang yang good looking Gajinya bisa lebih tinggi Daripada orang yang bukan good looking Read more dong Read more Jujur fenomena ini Sangat meresahkan sekali Bagi kita Apalagi bagi Fresh graduate Yang terutama Kedarullah Bukan orang yang dianggap Good looking Dan bagaimana kita Sebagai orang yang dikategorikan Un-good looking Ada Emang bisa begitu ya Un-good looking ya Boleh-boleh Oke Harusnya menyikapi Fenomena ini Karena selalu merasa Overthinking Dan insecure Kepala diri sendiri Gini Koc Ini menarik ya Pas banget Muhammad Agit Mengingatkan gue Sekitar Mungkin 6-7 tahun yang lalu Ini serius Waktu gue di radio Untung kebuka disini ya Soalnya ada beberapa Yang pengen gue bahas Banyak banget Ke Kocerne gitu kan Dari perihal manusia Mengatur di perusahaan Dan seterusnya Gini Koc Langsung ya kita bahas Dulu tuh gue 7 tahun yang lalu Gak tau kenapa Tiba-tiba Masuklah Apa ya Kalau syubhat Kayaknya ini banget lah Pokoknya tiba-tiba TAK gitu Gara-gara Gak tau gimana ceritanya Gue lupa persisnya Tapi intinya adalah Ketika Waktu itu Ada satu perusahaan Gue misalnya Kunjungan Visit Radio kan Kadang kan kita visit Ke office to office Dan seterusnya Lucunya Sering banyak ketemu orang Networking dan seterusnya Gak tau gimana Berpikir bahwa Ketika dikenalin sama Manager Direktur Dan seterusnya Tiba-tiba di kepala gue tuh Berpikir bahwa Kenapa semua yang Sifatnya direktur Manager Dan seterusnya Yang mungkin dipromosikan Itu secara fisik tinggi Gak 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 Ini bener Ini bener Tenang Tahan Sebentar Gak ada maksud Gak 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 Gue emang Tadinya Gak gitu kan Lo tau ya Sensitivitas gue Sangat tinggi badannya Gue berengal lagi Terus lo liat ya Pandanganku jadi 45 derajat gitu kan Ngeliat dari jadi gini Allah ini gue beneran Gue Gue Maksud Beneran Akhirnya Itu tinggi Ini versi gue ya Nyambung itu mengenai Mungkin dari Belum ke Muka dulu deh Nah Dan yang berikutnya Digandeng lagi Pemikiran gue yang keberikutnya adalah Terhadap Ganteng atau cantiknya Orang tersebut Ini jujur ya Gue gak tau ini bahasanya Atau narasinya apa Tapi mungkin temen-temen Mengarami hal yang sama Biasanya gue kayak gitu Kadang kalo gue Notice hal sesuatu Biasanya Jadi lu gak liat Yang Ini gue Gua visualkan ya Apapun Pas lo ketemu Kok tinggi-tinggi Itu cakep-cakep Bening-bening gitu ya Tapi posisinya Managerial keatas ya Kebayang ya Kayak gitu-gitu Maksud gue Mau itu Oke tingginya Mau itu apa Terus gue sempet berpikir Ini unik Bisa jadi gue salah Gak tau Yang gue sikapinnya kayak gini Oh berarti di perusahaan Selain tes Tetep gue hargain Tesnya iya Gue gak bilang bahwa Menafikan bahwa Oh gak ada tes Berarti pemilihannya KKN nih Begini gak Tapi tetep tes Selain itu kayaknya Yang namanya leader Harus begitu kali ya Gue mikir gitu Let's say misalnya buat Dealing sama brand Dan seterusnya Maksudnya kan dibutuhkan Good looking Dibutuhkan Didengar Jadi mewakili Image yang Dibutuhkan perusahaan Saat mewakili yang lain Exactly Kita ini butuh Pembahasan spesifik Tentang ini Dan ini Lukism ini juga Gue baru ngerti Ada namanya Lukism Itu menarik banget Heitism juga ya Tinggi badan gitu ya Iya bener-bener Dan kita bertanyakan Kenapa ya kok jadi Jadi model harus tinggi itu ya Atau jadi Jadi pramugari harus Tinggi-tinggi gitu ya Sampai kemarin Gue baru dari Medan kan Terus gue ngeliat Ada pelampung Ada di atap Pelampung dimana? Ada di atap Pelampung Pelampung Di atap Di atap Pelampung Pelafon Pelafon Kok ada disitu? Ada Dan kalau lo Gak tinggi Ya Efek sih buatnya Mencapai itu Jadi Satu Gue merasa Kalau dulu tuh mungkin Supaya keliatan Maskapainya keliatan keren Sah Betul sih Ada keinginan itu gue yakin Gue mikir juga gitu Tapi di sisi lain Tingginya itu juga dibutuhkan Untuk bisa menggapai Hal-hal yang Kecuali lo tinggi Lo gak bisa dapet itu Itu kan kabin coach Kabin ya Kalau perusahaan Nah ini perusahaan misalnya Gue cuman menggunakan ilustrasi Itu untuk memberikan gambaran Kalau misalnya ada orang Lima orang aja Kepandainya sama Lulusannya sama Yang paling keliatan Yang mana? Yang tinggi Yang paling tinggi Yang paling putih Yang paling bening Dan kalau dia udah diangkat Ya kan Kemudian dia Duitnya lebih gede kan Iya Sehingga dia bisa Lebih mampu untuk Perawatan mak muka Ya kan Dia lebih mampu buat liburan Sehingga mukanya gak senap Gitu kan Bener gak? Bener gak? Akhirnya dia akan terus Jadi lebih tinggi Ini kan sebenernya yang mengakibatkan Jebakan kemiskinan kita itu Karena tidak dibukakannya akses Kenapa? Karena pada saat Orang miskin itu Hanya mampu Dari satu RT ke RT berikutnya Orang mampu bisa ke Singapura Bisa ke Korea Bisa ketemu upa-upa Bisa seterusnya Jadi dia akan semakin Diperluas Kesempatannya Aksesnya dibandingkan Si miskin yang hanya bisa beredar Di sekitar situ Jadi jawaban gue Iya dan tidak Betul sih Itu jadi perhatian Dan bisa jadi memang Bank Atau Organisasi Baik itu Bank, telco Atau apapun Membutuhkan orang yang Wajahnya enak gitu ya Gak cuma bisa kerja Itu yang tadi gue maksud Tapi Kita juga mesti memahami Kaedah ini Dan PR besar Untuk organisasi Makanya Ada obrolan Kayak misalnya Kalau Pak Willy ya Lo masih ingat Paparan dia waktu itu kan Salah satu yang dia untung Yang dia mau angkat adalah Diversity Diversity ini bukan cuman Gender, agama Yang bekerja disana Tapi juga Kesempatan Apakah lo warga daerah Atau lo warga yang lain Atau lo warga kota Karena orang yang tinggal di kota Punya opportunity Akses yang lebih besar Makanya akses ke daerahan Itu dibutuhkan Yang gue sesali sekarang Kayak misalnya Di almamater gue Universitas Indonesia Itu mayoritas Justru sekarang adalah Orang kota Padahal kalau dulu Teman-teman itu Mayoritas justru dari daerah Akses yang sekarang Dipersempit Ini kritik Self-kritik ya Karena menurut gue Kecuali secara sadar Lo membuat langkah itu Gak akan baik Buat universitas Gak akan baik Buat organisasi juga Contoh Orang-orang yang hanya Mendudukkan Orang-orang tinggi Orang-orang cakep Orang-orang tajir Untuk di posisi direksinya Pasti punya keterbatasan Untuk memahami Selain dari dunia itu Pahami Jadi untuk sementara Gue akan bahasnya adalah Keputusan itu dipahami Dan tidak boleh Kita menyalahartikan itu Sebagai bentuk Diskriminasi Diskriminasi tinggi badan Ini orang pendek yang ngomong Diskriminasi deluk Diskriminasi agama Atau apa Gak boleh lo Serta-merta Menuduh mereka Seperti itu Karena ada alasannya Di samping Namun selain itu Merekanya juga mesti sadar Bahwa ada perspektif itu Contoh ya Aberkombie & Fitch Itu salah satu brand Luar negeri Yang Yang dipersalahkan oleh pengadilan Karena mereka mempekerjakan orang Yang tinggi dan ganteng dan putih Salahnya dimana Ini apa namanya Diskriminasi 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 Di Amerika itu jelas banget Cuma yang membuat akhirnya Brand ini kepukul Ini nanti kita bahas lebih detail ya Bukan pengadilannya Tapi nanti kita bahas Kita bahas apa ya Efeknya ternyata bukan di pengadilannya Nanti kita bahas ya Supaya ada teaser dikit Kan dari seneng yang kayak gitu Tapi paham ya Kita ini relate banget Unit Kita akan bahas Khusus buat Muhammad Akhid Mungkin kalau gak pekan depan Dua pekan lagi Boleh Obrolan soal lukism ini Dan kalau kawan-kawan juga merasakan ini Silahkan komentarin Dan ini ada hubungannya juga Sama pemain bola gak sih Kauci Kayak kemarin misalnya di Argentina Yang juara Piala Dunia kemarin kan Artinya Kalau gue lihat Di Argentina kan Yang naik ke stage Podium Enggak ada orang kulit hitamnya Putih semua Kalau sadar ya Koreksnya kalau salah ya Tapi rata-rata begitu Gak tau kalau pemen-pemen sebelumnya Iya gak sih Kalau Argentina itu Lu mesti paham ya Putihnya Argentina Memang dari ras ya Putihnya Argentina itu kan Percampuran antara Warga negara Antara penduduk lokal Indian Bahasanya Indian ya Lokal dengan Spanyol Jadi bahasanya itu Mestizo Mestizo itu Laki-laki yang campuran Antara penduduk lokal Dengan penduduk asing Tapi ada kulit hitam ya kan Budak sih rata-rata Yang didatangkan ke situ Nah artinya ini kan ada gap ya Maksudnya kalau pemain bola itu Gue gak tau ya Mungkin ini lebainya gue aja Mikirnya kayak gitu Isinya tuh putih semua kulitnya Gue bukan anak bola Gue rasa Gak ada kesengajaan sih Karena orang yang berbahasa Spanyol pun Dikancah FIFA Itu bukan orang nomor satu Bukan Maksudnya tidak dipersamakan Dengan orang kulit putih Jadi kalau lo Kalau lo ke Amerika Serikat Ini contoh yang paling gampang ya Box rasial lo Itu adalah Putih Caucasian Oke Terus ada Latino Jadi gak Walaupun penampakan kita kan sama ya Kayak Kayak orang-orang Barat Mungkin kalau ngeliat orang Indonesia Orang Jepang Orang Cina Itu sama semua gitu ya Orang Malaysia Orang Filipin Bener gak? Iya bener Kita juga punya kecenderungan Ngeliat si Messi Atau sama yang Demaria Dan segala macam Itu sama Tapi padahal Kayak lo liat Demaria itu kan Lebih lokal Lebih coklat Bener gak sih? Iya betul Jadi kalau lo liat Klasifikasi kolonialis Zaman dulu Itu Putih itu Murni orang Eropa Chinese? Bukan itu Chinese malah Asian disebutnya Kita Kita tuh masuk kategori The rest of the world Karena baru belakangan Ada box baru namanya Asia Kita dipersamakan Kita gak dibedakan Antara orang Cina Orang Jepang Orang Myanmar Orang Filipin Orang Indonesia Asian Sama Black African American Jadi Kalau gue liat Karena FIFA itu kan Sebenernya potret Kelajutan dari kolonialisme Jangan dulu Yang nomor satu Nomor wahid Ya tetap Kelas satu Warga negara Eropa Putih Argentina bukan Ya paham Iya bener juga Kita ngeliat Kalau Orang-orang yang Mungkin bule Mungkin sama aja Sama juga Mungkin yang dilahatin Sama bule-bule Bapak-bapak Ke warga negara Indonesia Terus nyari Pasangan Orang-orang Indonesia Gitu Maksudnya gimana Ya mungkin menurut dia Sama semua Cantik semua Bener gak sih Anjang ya Oke Untuk yang ini Gue absen dulu Boleh ya Ada lagi gak Aduh Si Dari ini Aduh aku jadi takut Coba berikutnya lagi dong Ya kan Sama semua Cantik semua Gitu Cantik gitu Nah ini Yunisa Yunisa Assalamualaikum Coach Bang Diri Waalaikumsalam Saya mau share sedikit Tentang vice Direktur Baru Di perusahaan saya Yang manipulatif Beliau baru setahun Lebih menjabat Dan kepemimpinan beliau Sudah banyak karyawan Yang Mengajukan resign Bahkan dalam Waktu yang berdekatan Manager-manager Termasuk Manager HR Akhirnya Mengajukan resign Saya tahu betapa Manipulatifnya Vidi saya Karena Beberapa staff Dan manager HR Pernah curhat ke saya Bahwa setiap masukan Maupun laporan Tidak ditanggapi oleh Vidi saya Dan banyak case lainnya Di kantor Yang semakin menunjukkan Betapa manipulatifnya beliau Namun anehnya Vidi saya mengumumkan Kepada semua staffnya Bahwa Semua laporan Sudah dibalas Dan ditanggapi Oh Oke Beliau orang yang Secara pribadi Sangat sopan Dalam bersikap Tapi kenyataannya Beliau membuat Orang-orang yang berpengaruh Di kantor Merasa sangat tertekan Dan tidak sanggup Dengan sikapnya Saya sebagai staff Saat ini Sedang berpikir Untuk mencari tempat kerja lain Dan berusaha bersabar Dengan keadaan Yang sudah tidak kondisif Ini Mohon arahannya coach Manipulatif nih Asumsi ini benar Keluar aja Maksudnya Karena lo Posisinya Unisa ini sebagai staff Gak mungkin Bisa mempengaruhi Keputusan-keputusan Dari atasan Dan keputusan itu Sudah disuarakan Namun gak ada respon Ini sudah memenuhi Kaedah bahwa Lebih baik lo hijrah Lebih baik lo cari Ke tempat lain aja Oke sebentar ya coach Ini artinya Proposenya dia apa ya Tujuannya apa ya Maksud gue ini kan Udah level direktur Si Lo bicara Si VD-nya Iya Coba kita angle-nya Dari VD-nya dulu ya Maksudnya kalau angle staff ya Ya gak heran Lo dimanipulasi Gak heran Lo dibully Misalnya gitu ya Bukan berarti ini Kesenjangan bahwa Skate manager pasti begitu Bukan Tapi kan kita ngomong Secara umumnya Dan menurut cerita-cerita Yang beredar Tapi kalau dari sudut pandang Di atas Kalau level manager Oke lah Masih bisa Asa aja lo Biar dapat promosi Untuk reka lagi Gak tau ya Ini kan direktur Apa ya VD Vice director Artinya mungkin Layernya gimana Jadi C-level Ini L1-nya C-level Jadi dia report ke dia Iya kan Maksudnya Apakah sesimpel Biar dia jadi C-level Bisa Oke Kalau gue lihat sih Gue mengasumsikan Apa yang disampaikan Yunisa itu betul Apa adanya seperti itu Dan kita kan biasanya selalu Kita harus ingat Bahwa ada dua bagian cerita ya Ada two side of a coin Ada yang diceritakan versi Staffnya Kita belum dengar versi Vice directornya Tapi katakanlah ini benar Kenapa dia melakukan itu Kerap kalau di korporasi Untuk Sebagai alat Agar ambisi dia tersampaikan Dan Ambisi orang-orang itu Rata-rata bukan Untuk purpose hidup Tapi justru untuk Mendapatkan posisi yang Lebih tinggi Karena itu yang lebih visible Makanya kan bolak-balik Kalau lo mau lihat channel Keobrolan kami Soal purpose of life Coba lihat kesana deh Itu yang membedakan Antara Orang yang Mengambil peran Sebagai pemimpin Atau orang yang Sekedar ditunjuk Jadi pimpinan Paham ya Dua-duanya kadang-kadang Nyatu Kita pernah ngobrol ini juga kok Yang sebelum gue umrah kemarin Coba lihat di dua atau tiga episode Sebelum ini Indikator itu Bisa lo jadikan sebagai pegangan Karena kalau lo udah ngeliat Boss lo memberikan Tanda-tanda dia Cuma sebagai pimpinan Semakin lama lo disitu Semakin lo akan terbiasa Dan mengatakan Ini normal Dan itu yang paling berbahaya Karena pekerjaan lain Insyaallah bisa dicari Kesabaran Insyaallah Allah sabarkan Tapi harus Dibarengi dengan Ihtiar yang Kalau sudah tidak ada lagi Ruang di dalam Lo keluar aja Karena energi yang lo butuhkan Untuk cari pekerjaan baru Itu setara Dengan energi Untuk lo bisa hidup Hari-hari Berhadapan dengan orang manipulatif Seperti ini Sama aja Sama Sama Apalagi ini ada Lo masih ingat ya Psychopath apa Di depan lo baik Iya oke Tapi kemudian di belakang lo Ngomong diam-diam ya Iya kan Dia sangat menikmati konflik Dia sangat menikmati chaos Kalau sociopath Dia hidup disitu Kalau sociopath tuh nampak Kelihatan pengen kelihatan Oh ini tegas banget di bawah gue ini Satu orang kemarin di depan umum gitu Dia menunjukkan superioritasnya Nah ini hati-hati Karena ini lebih gak tampak Dan yang lebih gak tampak tuh Lebih berbahaya Iya bener-bener Berarti bisa dibilang Vice directornya ini Ya maaf ya Psikopat ya Ada Psychopath Ada indikator Dia psychopath Tapi tentunya butuh diteliti lebih lanjut Iya soalnya Bener ya kemarin yang lo punya slide ini coach Dia kan dimanipulatif Apa segala macem Bilang Udah kok udah Saya tanggapin kok emailnya Padahal dia rusuh Iya itu yang dinikmati Orang-orang ini mendapatkan energi Dari kekacauan Kalau gak salah ada yang ngomongin Soal chaos deh Di bawah Ada di bawah Chaos dimana di kantor Saya Kadang-kadang saya psikopat Atau juga sosiopat Tapi korbannya justru bos Sendiri Noy alhamdulillah Ya Ingat ya Menjadi psikopat Atau sosiopat itu Bukan Masalah Yang menjadi masalah adalah Saat lo sadar lo seperti itu Lo gak melakukan perubahan Karena gini Kadang-kadang elemen itu dititipkan Supaya lo bisa Menjalani kehidupan yang emang berat Paham ya Jadi ada elemen itu Di dalam hidup lo Mungkin bapak lo emang Katro Atau ibu lo kenceng banget Jadi lo butuh Untuk melindungi diri lo Dengan seperti ini Tapi jangan dibiarkan Kalau sekarang lo udah dapet ilmu ini Diaplikasikan untuk Lo mesti punya kesadaran Bahwa eh Gue punya kecenderungan Jadi gue harus lebih denger orang Gue harus lebih memahami orang Itu bagus sekali Alhamdulillah ya Noy ya Terima kasih untuk Terus ada Benny Ok Langsung aja ke statement ini Malah beberapa kali Gue kena omongan Lo mah didengerin Sama si bos Kalau ngomong Walaupun mereka gak tau Kalau itu setelah berkali-kali Ide gue ditolak Gue yang selama ini Pede Sama ide-ide yang gue Yang karena selalu diapresiasi Jadi males buat Berbuat lebih ke organisasi Karena organisasi lebih suka Orang yang nurut Walaupun dia tau Perintah itu salah Ini kayak gini-gini juga Asik juga nih Jadi dia cabut Dari organisasinya Gara-gara Seakan-akan tuh Maksudnya Lo mah Lo doang lo yang didengerin Padahal sementara Dia udah melakukan Banyak hal Banyak yang ditolak juga Ide-ide nya Berarti ini Apa ya Isunya datang dari organisasinya Biasanya Gak sehat Bukan bosnya Partner kerjanya Rekan kerjanya Dan seterusnya Sampai titik dimana Si bos besar Suruh gue diem aja Dan ikutin dia Karena dia yang lebih tau Perusahaannya Ah ini Karena pegawai yang curhat Pegawai-pegawai pada kayak Ini sini begini Ini sini begini Tapi sementara bosnya Percaya sama satu orang Oh dia pokoknya Gue percaya sama lo Itu kan kayak gitu-gitu Kita gak bisa milih bos ya Bener gak? Kalau lo ada beberapa orang Punya privilege itu Mungkin Gue gak mau kerja sama dia Di bawah dia Gue mau kerja sama ini Dan dikabulkan Sah Tapi mayoritas kita Gak bisa memilih bos Dan pada saat kita Menjadi anak bos Yang bermasalah Itu sebenarnya Kesempatan Ruang buat kita Untuk Uji kesabaran Mas ingat ya Kalau gak salah Namanya Imam Abu Mursyid Menyatakan bahwa Manusia itu Cuma ada di empat keadaan Yang pertama itu Keadaan Blessings Dimana lo ngerasakan Apa yang sudah Allah berikan Jadi disini Yang kita perlu lakukan Apa? Bersyukur Yang kedua itu adalah Keadaan lo diuji Dengan musibah Dan ada kebaikan Di dalamnya Kalau aja lo tau Cuma rata-rata Kita tertutupi oleh Yang ada di depan mata Yang kita harus lakukan Disini adalah Bersabar Keadaan ketiga itu adalah Keadaan Kita dalam kataatan Karena dalam kataatan Kita bisa melihat Kuasa Allah Bagaimana Saya masih bisa Di tengah kesibukan saya Untuk mengutamakan sholat Untuk saya bisa Melakukan ibadah-ibadah lain Untuk menyadari Saya kerja ini untuk apa Untuk kemudian Saya memilih Antara yang baik Walaupun berat Dan yang salah Walaupun gampang Saya milih yang Baik Yang benar Ini kan Bentuk kuasa Allah Keadaan keempat adalah Lo dalam keadaan Ketidaktaatan Ya kan Bos lo nyuruh apa Saya gak punya pilihan lain Ya kan Mau boleh Mau gimana Tapi kan lo sadar itu salah Jadi tanggung jawabnya Ada di lo Sehingga yang keempat ini Rumusannya cuma satu Taubat Ya kan Jadi cuma empat keadaan itu Lo ada di mana So Bos itu wajib ditaati Sebagaimana orang itu Wajib ditaati Kecuali saat yang diminta Menyelisihi apa yang diminta oleh Allah Diwajibkan oleh Allah dan Rasul Paham ya Pada saat lo menjalankan Wajib Menjalankan perintah bos Tunduk sama bos Wajib Kalau gak hancur gitu Gak ada tatanan Cuman Pada saat kau tahu Yang diminta itu Menyelisihi Menyalahi apa yang dianjurkan oleh agama Oleh Allah dan Rasulnya Ya kau punya pilihan disitu Kau menjalankan itu Karena kau gak punya pilihan lain Dan kau berlindung kepada Allah Ya Atau kedua Kau memilih untuk tidak menjalankan itu Karena percaya Allah Menyediakan jalan yang lain Dua-duanya akan membawa kebaikan Dua-duanya akan membawa kebaikan Gue ulangi Dua-duanya akan membawa kebaikan Lo tahu itu salah Iya Lo minta perlindungan sama Allah Gimana lo gak punya pilihan Lo punya anak tiga Bukan hak gue untuk mengatakan keluar lo sekarang Terus anak lo gimana Kan lo gak bisa minta duit sama gue Iya Lo punya cara Mungkin Pada saat Lo harus menyampaikan penolakan lo dengan baik Dan lo jelaskan alasannya Risikonya ada dia terima atau dia gak terima Tapi lo udah menyampaikan Itu pun udah bentuk penolakan Dan itu lo udah dibebaskan menurut gue Nanti kita tanya ustad-ustad ya Pendapatnya gimana ya Tapi maksud gue gini Tidak ada keadaan yang tidak menguntungkan kita Empat keadaan ini Mulai dari kemudahan Blessings Musibah Ketaatan Ketidak taatan Semuanya itu mengajak kita kembali kepadanya Jadi waras aja Pilih yang manapun itu dengan kesadaran Lo mematuhi orang ini Dalam rangka lo mematuhi Allah Itu jauh lebih asik Betul Sama halnya dengan ketika kita taat sama pemimpin ya Goce Misalnya di pemerintahan atau segala macem Artinya tadi bener ya kita taat dalam hal yang ma'ruf Bukan hal yang menyelesihi Atau kemaksiatan dan seterusnya Makanya kita harus tau ketika nanti Ada pemimpin Yang kita cek Pemimpin ini berarti harus betul-betul Yang bisa membawa kita dalam kebaikan Bukan berarti malah menyesatkan Kek-kek-eketnya kan menunjukkan itu Makanya sebelum lo masuk Kalau lo bisa ngecek perusahaannya Itu jauh lebih baik Daripada kucing dalam karung gitu ya Lo masuk ke perusahaan ternyata Gue harus karaoke Ternyata gue harus nemenin ini Ya Sebenernya sih bisa dicek Kan dalam interview bukan Masih inget ya chapter kita soal interview Bukan cuma perusahaan mengenal lo Lo mengenal perusahaan Kalau indikasinya udah gak baik Gak baik Gue cuma minta waktu sedikit lagi Mumpung waktu kita masih ada Boleh-boleh Boleh minta Gue mau tampilkan di layar Karena kemarin Terkait psikopat Dan ini cuma baru satu rekomendasi Oh kiranya mau menampilkan Tadi terkait bahas pemimpin Mau ada satu foto-foto Yang sekiranya arahan dari kucer ini Kira-kira siapa yang layak menjadi pemimpin negara Insya Allah Derry Apabila Allah izinkan Dipantaskan Siapa tau lo diundang Kang Deddy gitu ya Gak usah dipojokin Saya memang mau nyalon Karena rambut saya udah agak panjang Warnanya apa? Bukan di cat rambutnya Iya cat rambutnya kan Enggak Bukan di cat rambut Dipotong Yang penting jenggot tetap aja Bismillah Jadi gue cuman ingin menyampaikan Yang pekan lalu Kita kan ngomong Masih inget ya Boleh aja Jadi korban perudungan Namun jangan terus-menerus Merasa jadi korban Ingat ya Yang salah itu Terus-menerus jadi korban Lo ngerasa Eh kok gue diginiin ya It's fine Iya kan Tapi kalau lo kemudian Gue emang selalu diginiin Ada kata-kata selalunya tuh Udah jelas salah Masih inget ya Jadi nomor satu Ingat ya Nabi Yusuf Memang betul jadi korban Dan ada waktu dia merasa Kenapa gue diginikan Gitu ya Tapi lebih sering kemudian Dia setelah itu Tidak merasa lagi jadi korban Iya Justru orang Yang ngerjain dia Ngerasa jadi korban Kakak-kakaknya kan Lihat kan Si istrinya Apa Pembesar itu kan Betul ya Iya juga ya Paham ya Para imam juga begitu tuh Jangan merasa Terus-menerus jadi korban Iya Imam Fatmazab Iya kan Imam Ahmad Semuanya jadi korban Imam Syafi Ada yang di penjara Ada yang di apa Sabar Gue tau Masih inget chapter itu ya Dan ini Nomor dua Stand your ground Stand your ground itu maksudnya gini Kalau lo yakin Apalagi dengan ilmu ya Yang celaka itu Yakin tapi lo gak punya ilmu Jadi ilmu lo gini Menurut saya Ya gak bisa Gak ada pegangan itu Makanya itu gunanya Mengamati channel ini Belajar dari guru-guru kita Ilmu bermanfaat adalah Ilmu yang mendekatkan kita Dengan sang pencipta Dan kalau kita punya ilmunya Kita tau itu salah Stand your ground Saya tidak bisa melakukan ini Karena ini menyelisih Apa yang saya yakini Oh bukan bahwa Ngejatuhin reputasi Kredibilitas Dengan ngomong seperti itu Soalnya ada orang katanya Yang anti maaf Jangan diartikan secara Harafiah ya Bukan dia berarti Bukan Gak pernah minta maaf gitu ya Tapi kadang Ada strategi-strategi khusus Biasanya para direksi yang Kalau gue ngomongnya maaf Seakan-akan Gue Lemah Lemah dong Yaitu justru menunjukkan Kelemahan dia sih Oh iya Justru Nanti kita bisa bahas lagi ya Kearifan Kepemimpinan itu Justru pada saat dia salah Dia mengakui Jujur aja Jujur itu akan mengantar lo Pada banyak hal Tapi ketidakjujuran Penolakan kepada reality Itu yang akan membuat lo Jadi rempeng Jadi nomor dua Stand your ground Tapi ingat Lawan dengan bijaksana Oke Lawan dengan bijaksana Itu bukan demo ya Bukan Bukan teriak-teriak Bukan marah-marah Banting-banting Lo lihat deh Kalau ada orang Maki-maki orang lain di jalan Simpati lo ke yang Maki-maki atau yang Dimaki-maki Paham ya Walaupun yang salah Ternyata yang maki-maki Yang dimaki-maki Awalnya Tapi pada saat kemudian Dia menjadi Arogan Orang yang Benar Justru memaki-maki Disitu dia luluh Paham ya Next adalah Libatkan pihak lain Yang dapat membantu Ya kan Karena bisa jadi Lo gak didengar Tapi orang yang Paling busuk sekalipun Dia mendengar Beberapa orang lain Ya Jadi Coba menggunakan Pihak lain Dan pihak lain itu Bisa menjadi Jembatan lo ke dia Gitu Oke Keempat Allah itu menjadikan Orang di sekitarmu Sebagai ujian untukmu Sebagian Gak semua ya Pantaskan diri Oke Jadi kalau Kalau bawaannya lo Baperan Apalagi ini udah berulang Dari orang yang sama Siapa yang bully lo Istri lo Ya kenapa juga lo kawinin Gitu kan bener ya Iya gak Iya kan Ya udah gitu Dan inget Lo kan punya tanggung jawab Bahwa Kowam Laki-laki itu Tidak tergantung Dengan emosi istri Emosi anak Ya sesekali lo terbawa Wajar Tapi jangan membiarkan itu Kemudian Mendefinisikan lo Gue diperlakukan begini Sama istri gue Nah Rapat loh Paham ya Dan terakhir Kisah hidupmu itu Bisa jadi pelajaran Untuk orang lain Jadi jangan sungkan Untuk menyuarakan Pengalaman-pengalaman hidup Bahkan yang paling pelik Sekalipun Tapi nanti gue buka aib Buka aib itu Tujuannya untuk komplain Tujuannya itu Untuk dikasihani Tapi kalau lo Mengatakan hal Yang sejatinya terjadi Dalam konteks Pembelajaran lo Yakin untuk dia Dengan medium yang sesuai Caranya sesuai Audiensnya sesuai Lakukan Bahkan pada saat lo Dijadikan korban Bukankah lo menceritakan Kisah Nabi Yusuf Dia jadi korban banget Beberapa mungkin Kok diperlakukan Gak senonoh Kayak begitu Justru diceritakan Untuk jadi pelajaran Buat lo Gitu Nah apapun yang terjadi Dalam lo Itu ada karomah Buat istri lo Buat anak lo Buat sahabat lo Buat orang lain Tapi bercerita lo Niatkan itu untuk hikmah Iya bener ya Bukan untuk Minta dikasihani Bukan untuk Membenarkan lo Liat nih Gue jadi korban kan Nah ngaco dong Jadinya Bener ya Kadang tuh cerita-cerita Atau mungkin Histori kita yang kemarin Yang lalu gitu kan Orang mau ngangkat tuh Kayaknya gimana gitu ya Kadang-kadang Kawan-kawan yang Yang Apa Kawan-kawan sesama muslim Itu punya persepsi Yang menurut gue Gak tepat gitu Dan harus disamain lagi Semua perspektifnya Gak bisa dong Iya Ini bukan kalau lo Mengangkat kisah tentang Lukman Iya Dan seterusnya gitu kan Iya Itu kan bentuk yang dimaksud Disini konteksnya adalah Tentang story Dalam kehidupan seseorang ya Apapun itu bentuknya ya Itu pembelajaran dia Iya Dan semuanya pasti Orang-orang itu Mengalami empat chapter yang tadi Pilihannya ada di lu Pada saat lo menjalankan ini Dengan Dengan Mencari ridha Allah Iya Paling buruk yang lo rasakan Malah akan jadi sesuatu Yang istimewa disana Dan yang paling asik lo rasakan Itu justru akan Mendekatkan lo Sama-sama pencipta Jadi itu indah banget gitu Kasus bullying ini Mungkin jadi kasus pelik Jadi kasus pembelajaran Jadi kasus kesabaran Jadi kasus kebersyukuran Masya Allah Jadi lo lebih ngerti Berhadapan dengan orang Kan indah ya Kalau dibuat kayak gitu Masya Allah Masya Allah Ya Memang indah dibuat seperti itu Tapi ada bilang juga Orang-orang Tidak seindah kata-kata motivator Kita bahas itu Seru nih Soalnya kenapa Iya seru nih Kenapa Karena kocernya itu Kerap kali dikatakan Sebagai motivator lah Dan seterusnya Kata-kata Lo liatkan gue biasanya Kita bahas tuh Ya kata-kata seperti apa sih Yang indah Yang katanya motivator Dan bener gak sih Semua kata-kata motivator tuh Works Atau jangan-jangan Si motivator juga gak melakukan Hal tersebut gitu Dalam mungkin Itu yang paling celaka Bisnisnya Kita bahas ya nanti ya Nah boleh Sampai ketemu di next week Kita kasih solusi Kepala